musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman dimanapun berada jumpa lagi dengan cakpung motor untuk kesempatan kali ini cakpung kedatangan cb150r ini injeksi ini pengen dipasangin karbu nanti mau tak coba pasangin karbu bagaimana hasilnya sebelum video ini kita lanjutin teman teman jangan lupa subscribe like dan komen di channel youtube nya cakpung motor biar teman teman tau video terbaru-baru dari cakpung jadi nanti ini mau kita lepasin semua mulai dari koelnya nanti juga tak lepas terus perangkat injeksi nya juga saya lepas semua terus bahan-bahan yang cakpung pakai ini apa aja liatin ini karbunya kita pakai TK Racing terus jadi ini aku pakai Sokun ini CD nya pakai merek-merek mitasi 30D Sokun untuk koelnya sendiri aku pakai semes juga merek mitasi ini pakai koel coho oke gak usah bosabasi langsung aja kita bongkar semua biar teman teman gak penasaran simak terus jangan di skip-skip videonya biar teman teman tahu jelas proses pemasangannya kayak gimana terus kesulitannya dimana oke oke jadi untuk karburatornya nanti posisinya kayak gini speednya di tanky aman nanti kita tinggal lihat posisi di filternya kayak gimana aman panggak oke langsung kita lihat kelistrikannya dulu aja kita bongkar magnetnya dulu nanti baru kita penataan karburator selamat menikmati jadi nanti ini kita bikin apa namanya itu mal dulu untuk netuin titik pulsernya itu dimana kita bikin mal seperti biasa kayak di video capung motor yang kemarin kemarin juga pernah kita bahas kita bahas untuk tentuinya nanti teman-teman bisa lihat sendiri nanti ini kita ganjal di bagian pulsernya nanti ini kita di bawahnya ini kita kasih rank dua-dua ini kita kasih rank dua atau berapa secukupnya tujuannya apa kita ganjal nanti kita pengennya tidak terkena dengan pickup yang lama jadi kita tanpa rusak pickup yang lama tak deketin aja biar teman-teman lebih jelas jadi pickup yang lama ini yang bawaannya injeksi ini tidak kita rusak jadi ini masih bawaannya masih utuh tanpa kita rusak nanti kita bikin lagi jadi seperti itu oke kita buka dulu magnetnya sama kita mau bikinin mal buat sepulnya dulu nanti baru kita tahu berapa posisinya terus mau kita main di derajat berapa kayak gitu bantu yang tak pakai untuk nentuin titik pulsernya ini udah tak bikin teman-teman bisa lihat sendiri ini posisinya udah tegak lurus di posisi pulser tak jelasin tak deketin biar jelas ini udah posisi titik pickupnya ini udah bener-bener tegak lurus di titik magnetnya pulser jadi kita tinggal pasang disini belum ini kita ukur teman-teman harus busurnya harus posisi bener-bener top top mati atas terus disini juga ada garisnya biasanya ini ada garisnya ini huruf T ini T nya harus lurus sama garis yang depan ini sama garis ini posisi T nya ini harus lurus kalau ini udah lurus kita tinggal pasang alat bantunya ini alat bantunya kita lepas dulu ini tak lepas sok nya kita pasang baru alat bantunya kita pasang seperti ini teman-teman jadi ini kita udah tau posisi titik pulsernya disini jadi kita nanti tinggal cari derajatnya kita kasih baut aja biar jelas karena ini posisinya ini harus bener-bener pas gak boleh ada pergeseran sedikit nanti kalau ini gak bener-bener pas nanti kita susah untuk nonton titik pulsernya jadi posisinya ini harus bener-bener presisi sama disini tadi oke langsung aja jadi ini alat bantunya udah tak pasang udah tak kasih baut jadi kita udah tau posisi titik pulsernya jadi kita langsung garis aja ambil di tengahnya part aluminium yang kita bikin yang udah kita amal tadi ini kita tarik lurus ke depan seperti ini jadi titik pulsernya udah ketemu ini titik pulsernya terus kita tinggal nentuin derajatnya sama panjang backupnya untuk nentuin derajat ini ini sama panjang pickupnya ini terserah teman-teman karena untuk derajat sama pickupnya biasanya teman-teman punya kesukaan tersendiri-sendiri ada yang suka di derajat 10 derajat 12 ada derajat 15 kan itu relatif mekaniknya sukanya dimana gitu ini kita kasih contoh aja ya seumpama kita pakai di derajat 10 jadi posisi magnet ini kita putar posisi busur harus di 10 derajat ini kita kasih contoh seperti itu seperti ini kita putar perlahan sampai di posisi 10 derajat ini busur sudah nunjukin angka 10 derajat jadi kita tinggal coret seperti ini ini cuma perumpaan contoh ya ini kita kasih contoh sumum kita bikin di derajat 10 jadi seperti ini ini kita ambil tengahnya busur ini kita tarik terus ke depan tarik lurus jadi seperti ini ini derajatnya sudah ketemu 10 di busur juga kita menunjukkan 10 terus panjang pick up nya panjang pick up nya terserah teman-teman mau dibikin berapa sesuai cdi nya mau pakai mio atau sogun atau gl terserah untuk cdi nya ini perumpaan ini kita kasih untuk panjang pick up nya kita kasih contoh kisaran berapa ya kasih 16 gitu mulai dari 10 ini kita tarik sampai 16 jadi seperti itu ini kita curhat terus ini ini perumpamaan ini contoh saja ini kita kasih terus ini sampai segini jadi seperti seperti ini untuk yang garis depan ini yang garis pertama ini garis titik sentuh pulser terus yang garis kedua di 10 derajat ini jarak antara pickup atau pulsernya segitu terus untuk pickup nya mulai dari 10 derajat sampai kebelakang itu panjang pickup nya terserah mau teman-teman mau bikin bergana pakai sidiknya apa ini cuma kasih contoh saja oke semoga penjelasan ini jelas dari capung karena gimana ya saya juga masih belajar juga masih belajar terus pengen pengennya sih ya bikin motor yang enak terus akurat setel gitu pengennya gitu pengen motor yang hasilnya itu bisa sempurna masih dalam bahagia belajar oke langsung tak bongkar aja kita bikin pickup nya aja bongkar semuanya oke kita langsung aja bikin pickup nya terus videonya biar teman teman tahu proses pemasangan cdi pada cb150 pickup nya sudah bikin jadi pickup nya sudah jadi kita mau pasang nanti kita mau coba bagaimana hasilnya untuk pulsernya seperti ini teman-teman bisa lihat ini kita kasih ring 2 jadi kita kasih ring 12 ini eh maaf ini kita kasih mur 12 terus kita tambahin mur lagi punya cop motor punya motor cop motor jadi kita kasih mur 12 2 jadi yang satu itu mur mur 12 ukuran standar yang satunya punya cop ban jadi ini kita kasih 2 ring ini juga sama 2 ring oke kita pasang langsung bagaimana hasilnya tinggal balik 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 di sini kita sementara dulu aja ya kita nggak kita rapiin dulu kita mau coba hidupin kita mau pasang manipulnya dulu jadi manipulnya ini enggak tak kasih manipul ini karena ini posisinya agak gimana ya nggak nyorong ke atas jadi kita ganti pakai punya tigre jadi kita kasih manipul seperti ini dia agak turun dikit jadi nanti posisinya kabulatannya enggak ke atas gitu terus lubangnya ini juga udah tak sesuaiin lubang kanan kiri ini juga udah tak porting tak sesuaiin di lubang sini oke langsung kita pasang aja pasang ini mau coba tak hidupkan Oke kita nyala oke teman-teman sepertinya ini udah enak nanti kita mau tinggal perapian ini udah sepertinya udah naiknya enak oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati